Bilih Siaputra gagal jadi pemain sepak bola karena tidak bisa beli sepatu bola 25.000 rupiah. Kecewa. Pemain sinetron dan presenter Bilih Siaputra senang bermain sepak bola saat masih kecil hingga masih remaja. Bilih Siaputra kecil bahkan terobsesi menjadi pemain sepak bola profesional. Saat ini Bilih Siaputra sudah mengubur mimpinya tersebut setelah mulai sibuk bekerja di televisi hingga syuting sinetron. Waktu SMP itu gue suka main sepak bola tapi main antar kampung kata Bilih. Bilih Siaputra yang sejak kecil ingin berlatih di sekolah sepak bola profesional itu bahkan tidak mampu membeli sepatu sepak bola. Dulu hidup susah, keluarga gak mampu dan bapak gue gak kerja serabutan sampai gak mampu beli sepatu bola, ucap Bilih. Potensi adik mendiang Olga pada sepak bola ini hanya terpendam. Gue dianggap punya potensi main sepak bola tapi gak bisa beli sepatunya. Di waktu itu harganya 25 ribu rupiah karena orang tua gak punya uang kata Bilih. Hari ini Bilih masih tetap bermain sepak bola meski hanya untuk menyeluruhkan hobi dan senang-senang saja. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bilih Siaputra dulu ingin masuk timnas sepak bola Indonesia, kini jadi artis terkenal. Menyasal. Bermain sepak bola menjadi hobi presenter Bilih Siaputra sejak dirinya masih kecil. Bahkan Bilih Siaputra punya mimpi menjadi pemain profesional sampai pemain timnas Indonesia saat ia masih duduk di bangku SMP. Dulu gue merasa punya potensi, malah gue mau jadi pemain profesional dan timnas Indonesia lah dulu. Cuma pas SMA keinginan itu berubah, kata Bilih. Pria berusia 31 tahun tersebut tak bisa mengujudkan mimpinya karena keterbatasan uang. Ia mengaku hidup dalam keluarga tak mampu saat kecil. Dulu gue orang susah, beli sepatu bola aja gak mampu. Jadinya yang gak bisa mewujudin keinginan jadi pemain profesional, ucapnya. Sekarang gak kesampaian, cuma main-main biasa aja, sahunya. Lantas, apa alasan adik kandung Olga itu mau menjadi pemain timnas sepak bola Indonesia? Gue pengenlah jadi pemain timnas, karena sebuah kebanggaan tersendirikan ditonton jutaan orang di Adela Lini yang terpacu. Apalagi mobilan negara, itu luar biasa banget jelas mantan kekasih apa nama nopo tersebut. Akan tetapi, Bilih malah menjadi artis terkenal, bukan pemain timnas Indonesia. Apakah ia menyesal? Gak pernah ada penyesalan sama sekali. Kenapa dia hidup, malah bersyukur gue jadi artis dan aktif di entertain, ungkapnya. Bilih Siaputra justru membuka kemungkinan jika nantinya tidak lagi jadi artis yang ingin bergabung dalam kebangunan grup sepak bola. Ya, apa yang gak mungkin di dunia ini. Siapa tau gak jadi artis bisa jadi asisten atau manajer tim bola. Lalu punya tim abidin aja yang punya klub orang yang punya duit. Bincar Bilih Siaputra. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bilih Siaputra, Bang Iko Uwais orang baik. Presenter Bilih Siaputra tidak menyangka sahabatnya Iko Uwais terseret kasus dugaan penganiayaan. Sebab menurutnya, Iko Uwais merupakan pribadi yang baik dan ramah kepada siapapun. Setau gua, Bang Iko orangnya baik, gak pernah emosi, friendly sama siapapun, kata Bilih. Mantan pacar Amada Manopo itu enggak berkomentar banyak soal kasus yang menyeret Iko Uwais. Bilih Siaputra hanya mendoakan masalah pemain selebritis FC itu bisa segera selesai. Semoga mudah-mudahan semua baik-baik saja, tambah Bilih. Iko Uwais dilaporkan ke Polans Bekasi oleh seorang pria bernama Rudy atas dugaan kasus penganiayaan. Akan tetapi, Iko Uwais telah memberi klanifikasi dan membatah unduhan Rudy tersebut yang tentunya sudah diklanifikasi. Dia mengatakan, Rudy telah memutarbalikan fakta dengan memotong dan memanipulasi fakta yang sebenarnya. Menurutnya, dirinya tidak pernah melakukan pengeloyakan terhadap Rudy. Iko Uwais menegaskan bahwa justru Rudy yang hendak melakukan pemukulan kepada kakaknya sehingga dia terpaksa mencegah dan membelai kakaknya. Mesmer saya terhadap tindakan yang dilakukan suatu Rudy, Moni merupakan pembelan diri dan berlindungan kepada anggota keluarga saya, ungkap Iko Uwais. Kuasa hukum Iko Uwais, Leonandus, Sanggel, dan Rahim kaya menjelaskan, keributan tentunya karena adanya tindakan Rudy dan istrinya yang lari dari kewajiban. Menurutnya, kliennya itu telah panggungan pembayaran sebanyak 150 juta rupiah atau setara dengan 50% dari nilai kontrak kerjasama. Namun Rudy justru menyampaikan lontaran fitnah kecil yang merendahkan Iko Uwais dan istri. Oleh sebab itu, pihak Iko Uwais memutuskan melaporkan Rudy dan istri di Belda menurut jaya atas dunggah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, pasal 310 KUHP, dan pasal 311 KUHP. Laporan tersebut bertujuan agar keributannya terjadi pada 11 Juni 2022 terus menderang sesuai fakta yang sebenarnya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Artis yang dikabarkan dekat dengan beberapa wanita. Ini biodata dan profil Bili Syahputra. Tentunya, nama Bili Syahputra adik menial Olga Syahputra tidak asing bagi kita. Sosok Bili Syahputra tidak akan ada habisnya jika dibahas, apalagi masalah kedatangannya dengan berbagai wanita. Begitu menarik jika kupas Bili Syahputra, berikut ini biodata dan profil sosok yang selalu menghibur para penggemarnya. Berbagai media juga sering mengembarikan tentang sosok Bili Syahputra, cadangnya yang diagam natural. Jadi selalu menghibur siapa saja yang melihat sosok Bili Syahputra saat di acara apapun. Karena hal itu, banyak para warganet yang mencari informasi tentang biodata dan profil Bili Syahputra. Karena, sosok Bili Syahputra dibilang mempunyai banyak penggemar, baik di dunia maya maupun nyata. Para penggemar dan banyak orang menganggap Bili Syahputra, itu tentunya adalah orang yang baik dan juga tentunya berpenampilan yang apa adanya itu. Sehingga, berita dan informasi apa saja tentangnya selalu menjadi ramai diperbincangkan dan ikuti banyak orang. Biodata dan profil lengkap Bili Syahputra Nama lengkap, Johnny Roma Bili Iskandar Nama panggilan Bang Bili Nama panggung Bili Syahputra Tempat tanggal lahir, Jakarta 16 Januari 1991 Umur 30 tahun, tinggi badan 1,78 cm Zodiac apikron agama Islam kewarganegara Indonesia Nama orang tua Nur Rahman Ayah Nur Hida Ibu Nama saudara Alga Syahputra Reni Nur Mah Nur Dianto Utoyo Rahman Putra Renak Tapia Reza Juita Pendidikan terakhir SMA Hobi simak bulan traveling Akun Twitter Adbang Bili Akun Instagram Adbiliski Itulah informasi Biodata Dan profil lengkap Bili Syahputra Yang selalu menghibur para fans Dan juga tentunya penggemar setia Dari Bulion Sebelum melanjutkan video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Kisah Bili Syahputra Hidup susah sebelum terkenal Tak mampu beli sepatu bola Sarga 25.000 rupiah Presenter Bili Syahputra Berbagi cerita tentang Masa kecilnya yang Hobi bermain sepak bola Jauh sebelum terkenal saat ini Namun Bili Syahputra Pengaku hobi sepak bolanya Itu tidak diseriuskan Untuk menjadi pemain profesional Pria berusia 32 tahun itu Punya alasan Mengapa dirinya Hanya menjadi pemain sepak bola Antara kampung saja Bukan menjadi pemain profesional Dulu gak hidup susah Keluarga gue gak mampu Dan berapa gue kerja serabutan Jadi gue gak mampu Beli sepatu Tapi gue ngerasa Punya potensi Jadi pemain bola Beneran Kata adik Olga Syahputra itu Namun diakui Pantai kekasih Aman-Aman Repo Dia bertemu dengan Seorang pelatih Yang penyuruhnya Untuk membeli sepatu Gue dianggap punya potensi Gue mau diajar Jadi pemain profesional Cuma gue gak mampu Beli sepatu Yang harganya 25.000 rupiah Orang tua gue Gak punya uang Jelasnya Dengan alasan itu Bili Syahputra Hanya menjadikan hobi Berbain sepatu Untuk berbain-bain saja Sampai sekarang Sukses ya Gue cuma hobi aja Main bola Ujar Bili Syahputra Kepada wartawan Yang menanyainya Tentang kisah kecilnya Yang begitu kelam Terima kasih